Intro Dalam rangka memperingati Hut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke-43 yang jatuh pada 10 Januari lalu Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Minasa menggelar imanah syukur yang dirangkaikan dengan sukses kemenangan Oli Donokam BSE dan Dr. Randa Stephen Kandau sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara bertempat di Aula Walenetho Tondano Kamis 14 Januari Selain itu kegiatan yang diberi tema mewujudkan Trisaktim melalui Pembangunan Nasional Semesta Berencana untuk Indonesia Raya juga dirangkaikan dengan Hut Ketua DPC PDI Perjuangan Minasa Dr. Randa Siancawiling Sayo MSI yang tidak lain adalah Bupati Minasa dengan pengkhutbah dalam ibadah ini Pendeta Lim Kohan MTH Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara Oli Donokam BSE yang turut hadir dalam acara ini dalam sambutannya mengatakan 43 tahun perjalanan PDI Perjuangan tentulah banyak lika-liku yang dihadapi namun patut disyukuri karena selama ini PDI Perjuangan selalu berjalan bersama rakyat sehingga tetap konsisten Oli juga mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus partai yang sudah bekerja keras sehingga PDI Perjuangan bisa menang terlebih lagi terima kasih rakyat Minasa atas kemenangan besar ini bukan hanya kemenangan PDI Perjuangan tetapi juga kemenangan seluruh rakyat ke depan ini akan berusaha membawa Sulawesi Utara dan Minasa menjadi lebih baik dengan sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dan daerah karena ini tujuan sebagai kader bila menjadi pemimpin untuk itu ia mengajak seluruh kader untuk saling memberdayakan antara satu sama lainnya dari 6 pilkada kompeten kota kita bisa meraih kemenangan 3 dan 1 profisi jadi secara secara keseluruhan hampir 50% lebih kita menangkan pesta demokrasi yang ada di Sulawesi Utara dalam kesempatan ini saya sebagai ketua Dewan Pemimpinan Daerah Sulawesi Utara mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada kader-kader partai pengurus partai yang menjadi wujud tompak bagi pendidikan perjuangan dalam rangka membawa kemenangan bagi pendidikan perjuangan Bapak Ibu Saudara-saudara saya kira apa yang kita dapat di pada hari itu bagian daripada kotong royong kita bersama dari Dewan Pemimpinan Pusat sampai kepada pemurus partai yang ada di Adarantik saya kira kemenangan ini bukan kemenangan pribadi-pribadi kita tapi kemulangan kita bersama kemenangan Raih Sulawesi Utara dalam rangka bagaimana kita melaksanakan tugas tentang kita sebagai warga negara dan sebagai kader-kader perjuangan untuk membawa Sulawesi Utara ke depan yang lebih hebat sementara itu JWS sendiri juga turut berbangga atas kemenangan ODSK sebagai hadiah bagi HUT PDI Perjuangan ke-43 khususnya di Sulut dan Minahasa JWS juga mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Minahasa yang telah memenangkan ODSK sebagai ketua DPC PDI Perjuangan ia bangga atas kemenangan bersama rakyat ini Semoga dari para ke depan semakin hebat karena kita punya opini yang rendah tetapi hebat dalam memberikan sumbangsi bagi rakyat Minahasa tapi juga bagi Sulawesi Utara Terima kasih juga kepada keluarga saya dan anak saya yang maaf ya dua yang dua masih ada tapi nanti tadi ada tapi ada acara nanti gabung sementara malam ada ibadah berkombak berirma tapi sekali lagi terima kasih juga kepada semua teman-teman pengurus partai yang DPC tadi DPC spesial akan berikan penghargaan berupa penghargaan atas kemenangan berjuangan membahas jadi bunuh itu adalah kesesan kami untuk tidak-sidara jangan lihat nilainya tapi jangan lihat harganya tapi lihat nilainya untuk tetap lebih bersemangat lagi memahuk partai tapi juga untuk kejahatan masyarakat Sulawesi Utara tapi juga masyarakat di Tanah Minahasa tapi juga untuk hormat dan kemuliaan dan beruntungan hadir dalam acara ini selaku undangan Wakil Bupati Ivan Sarundayang Kapolres Minahasa AKBP Ronald Rumondor Pengamat Politik dari Jakarta Bonnie Hargens Ketua DPRD Minahasa James Raung Ketua Tim Penggerak PKK Olga Sayusinko M. Hum mewakili Kejari Tondano Kodim 1302 Minahasa Sekda Minahasa Jeffrey Korengkeng dan jajaran Pemkap Minahasa serta undangan lainnya Dari Tondano Christian Tangkirei KOTV Dari Tondano